Intro Untuk hari kedua, kita masuk ke Track 4 Track 4 itu CR4 Itu track wajibnya kita Sebenarnya tracknya tidak panjang Cuma Lumayan Extreme lah Terus ada kawan-kawan juga yang Akhirnya mengalami kerusakan Sempat dua kali, kerusakan di Wins Sehingga kita harus Bermalam lagi Di track 4 Insya Allah Besok Di hari ketiga Kita masuk track Tambahan ya Track 5 Gara-gara gitu Intro Kita udah Kita masuk track kedua Kita Track kedua itu kita masuk ke CR4 CR4 Tanjakannya lebih ganas Dan turunannya lebih ganas Dan Kemakan as roda satu Hal yang terbuat paling pas turun sungai Karena ada cerukan V Jadi kita harus ikat depan belakang Maju mundur Paling seru Paling seru pas turun sih Lumayan tinggi Sekitar ya 4 sampai 50 meter Hampir 87 derajat Terima kasih telah menunggu Terima kasih. Untuk ke piting, hari-hari kedua di CR4 itu sempat bermasalah di power steering. Jadi power steeringnya berat, motornya sudah mulai ngorok. Tapi alhamdulillah karena kita bersiapannya cukup matang, kita bawa pompa power steering dan sudah diganti. Seolah hari ketiga tidak ada masalah dan bisa keluar hari ini. Hal yang paling seru di track 4 itu justru terjadi pas kita mau keluar. Karena disitu turunan, turunannya juga tajam. Sudah turun, tajam dan langsung belok. Itu juga bikin mobil yang besar karena tim kita sebagian mobil kecil, sebagian mobil besar. Mobil besar mengalami kesulitan karena begitu turunan, patah, langsung terjepit. Terjepit, tidak bisa keluar. Tapi kita punya tim yang solid. Oke, gue Bimo dari tim kawan. Gue bawa dua Jimmy, satu RJ80 namanya Bejo, satu SJ410 itu namanya Nurah. Kalau untuk Bogor 4x4 sendiri, gue sudah ikut hampir setiap serinya Bogor 4x4. Gue ikut. Kenapa gue selalu ikut? Karena tracknya itu benar-benar track, eh, dan ekstrim. Bahkan gue bilang ini track super ekstrim yang ada. Event yang ada di Indonesia ini yang paling ekstrim adalah Bogor 4x4. Pendek, tapi butuh nyali gede, skill, dan safety yang pasti. Jadi kalau gue bikin, bikin strategi, strateginya itu adalah gimana caranya gue masuk ke CR wajib gue itu bisa nabung satu CR lagi. Nah, di situ gue geber abis dari CR wajib gue delapan, gue masuk ke tujuh, tujuh otomatis nyambung ke satu. Gue keluar CR satu, bisa mandi sewa jumat dulu. Setelah itu gue masuk CR dua, CR dua gue masuk lagi ke empat dan ke lima. Dan itu semuanya gak ada yang light, gak ada yang medium, semuanya heavy, semuanya ekstrim. Itulah kelebihan Bogor 4x4. Top banget. Pokoknya kalau jangan ngaku off-roader kalau belum ngikutin event ini. Kalau waktu lewatin obstacle atau handicap itu ya kebetulan alhamdulillah ini gak hujan ya. Jadi turunan-turunan yang harusnya di-wins, alhamdulillah kita gak usah ngu-wins. Jadi waktunya bisa lebih cepat. Karena kalau satu turunan kita ngu-wins itu paling gak butuh waktu 15-20 menit. Kalau kita gak wins, itu gak sampai 3 menit. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah mobil aman, orangnya aman, safety, dan semua krunya sehat. Makanya berlebih mantap. Karena kenapa bisa begitu? Kalau krunya gak kelaparan, karena kita gak jauh dari pembukaan penduduk. Jadi kita bisa catering yang dikirim ke dalam track. Kalau bicara handicap di sini sih semuanya seru. Tapi kalau menurut gue yang paling seru itu yang turunan-turunan tajem itu. Itu bener-bener. Ada di tujuh, ada di lima, ada di empat. Hampir semua CR ada dalam turunan ekstrimnya itu. Ya itu bener-bener bikin. Kalau buat gue ini sangat berkesan banget ya. Karena ini adalah event yang kita tunggu-tunggu, event yang kita tunggu-tunggu. Meskipun ini non-competition ya. Tapi buat kita ini adalah apa ya, challenge-nya itu gede banget ya. Tantangannya artinya. Di sini tidak ada yang kita kalahkan karena non-competisi ya kan. Tapi lebih mengalahkan diri kita sendiri. Ya rasa takut kita, ya kan. Rasa malas kita. Nah itu kita mengalahkan diri sendiri. Jadi kita tidak mengalahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Dan kita tetap pelestarian alam, pelestarian lingkungan. Kita tidak merusak lingkungan insya Allah.